Sebanyak 14 desa dalam Kabupaten Sarolangun yang berada dalam pelosok desa di beberapa kejamatan masih dinyatakan blank spot. 14 desa yang jauh dari jangkauan internet ini belum sama sekali terjangkau dengan jaringan internet. Saat ini, antusias masyarakat Sarolangun yang telah menggunakan kecanggihan ilmu teknologi sudah mulai tinggi. 98 persen warga memiliki handphone untuk akses komunikasi maupun mengakses berbagai informasi melalui jaringan internet. Di Kabupaten Sarolangun, hingga saat ini sebanyak 14 desa dari beberapa kejamatan dalam Kabupaten Sarolangun merupakan area blank spot. Sementara antusias masyarakat untuk dapat memiliki akses internet sangat tinggi. Muhammad Idrus, Kepala Dinas Kominfo Sarolangun, mengakui terdapat 14 desa di Kabupaten Sarolangun merupakan area blank spot. Dan 14 desa tersebut sudah masuk dalam data Kementerian Kominfo RI. Namun Kabupaten Sarolangun tidak masuk dalam skala prioritas dalam pengembangan jaringan internet. Kabupaten Sarolangun ini memang masih ada 14 desa yang blank spot, yang memang itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Memang secara garis besar, Kabupaten kita tidak termasuk lagi yang merupakan wilayah yang terlalu prioritas untuk dibangun. Karena hampir 90% sudah terlayani asas internet. Tetapi masih ada 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Batang Asai, kemudian Kecamatan Limun, kemudian ada satu desa di CNG, kemudian ada juga di Kecamatan Pau Dalam. Ada 14 desa, datanya ada, dan itu sudah kami laporkan, bahkan sudah di tanah tangan di Kabupaten Sarolangun. Nah, kita mudah-mudahan, ini janji pemerintah pusat, mudah-mudahan semua yang kita usulkan kemarin itu, ada 14 desa itu insya Allah mudah-mudahan 2024 nanti sudah terlayani untuk asas internet. Idrus meyakinkan, sesuai dengan janji pemerintah pusat, Hingga akhir periode tahun 2024, seluruh daerah akan mendapatkan akses jaringan internet, dan tidak terkecuali di 14 desa dalam Kabupaten Sarolangun akan terkoneksi internet.